Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat-sahabat pendamping desa Sahabat-sahabat penggiat desa Coba kembali di channel saya Saya Narwati Hurwaman Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang Pengumuman hasil Pendaftaran Pendamping lokal desa Ini adalah hari-hari yang ditunggu Oleh sahabat-sahabat semua Terutama sahabat-sahabat penggiat desa Yang kemarin mendaftarkan diri Sebagai pendamping lokal desa Oke kita langsung buka saja Ke webnya ya Yaitu web kementerian desa Kemudian kita klik saja disini Ya ini Dtp rekrutmen Kementerian desa.kementerian desa.go.id Karing pengumuman Nah disini Ini adalah web Beranda Rekrutmen Pendamping lokal desa ya Kemudian disini kita diminta untuk Memasukkan nick Ya silakan input Email dan nick Yang anda gunakan saat mendaftar Untuk mengetahui apakah anda Berhak lolos Kedahapan selanjutnya Atau tidak Jadi disini kita langsung Memasukkan nick sama emailnya Kemudian kita centang Kotak yang Berbunyi saya bukan robot ini Kemudian kita submitnya Maka keterangan akan Kita dapat apakah kita lolos Ataupun tidak Untuk link pendaftarannya ini Nanti kita sertakan di deskripsinya Oke saya coba Saya akan mengecek Saya akan mengecekkan Salah satu nama Pendaftar ya Yang mana Orang tersebut bisa lolos atau tidak Intinya Jadi intinya untuk mengeceknya adalah Kita masukkan nick Ataupun Maksudnya kita masukkan nick Sama email Kemudian kita centang Bagian sini Kemudian kita submit Maka keterangan akan muncul Lolos atau tidak Kita coba ya Kita masukkan nick Oke Maka setelah kita Memasukkan nick Akan keluar seperti ini Ini identitas pelamar Dengan status Tidak lolos Nanti kalau statusnya Mereka lolos Berarti sini lolos Alasan Tidak lolos ini Pendaftar Domicili Tidak ada di kuota Jadi intinya Kan Pendaftar ini Dia mendaftar Kuotanya tidak ada Ini ya Untuk lokasi Domicili Ini tidak ada kuota Atau kuotanya kosong Begitu seterusnya ya kawan Tinggal masukkan nick Sama Apa namanya Sama email Nanti akan keterangan Seperti ini Tidak lolos Kemudian ketika ini Ketika orang tersebut Pendaftar tersebut lolos Maka disini akan tertulis Satu tera lolos Oke Keterangan singkat Dari Pendaftaran Apa Hasil pendaftaran Pendamping lokal Sekian Kurang lebih maaf Saya akhiri Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh